Pertanyaan diajukan kepada Ibu Mega. Ini masih menyangkut slogan juga, Bu. Jadi slogan Ibu itu Mega Pro Rakyat. Jadi Mega Pro Rakyat, Mega Prabowo Pro Rakyat. Tentunya semua Presiden akan merasa Pro Rakyat. Tidak hanya Ibu, saya rasa akan begitu. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana Ibu menerjemahkan slogan Mega Pro Rakyat di dalam persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lebih dari 4 juta, ada 4,5 sampai 5 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka mengirimkan dana ke dalam negeri yang luar biasa besar. Sekitar 90 triliun kira-kira. Hampir mendekati 10 persen dari anggaran belanja kita. Dengan skala begitu besar, maka perlindungan negara kepada mereka sering menjadi satu-satunya perlindungan yang mereka andalkan. Apa yang akan Ibu kerjakan apabila Ibu terpilih? Langkah pertama, apa yang akan Ibu kerjakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri? 10 menit, 2 menit waktunya. Maaf, panjang gue nanti. 2 menit, silahkan Ibu. Baik Pak Anies. Jadi yang pertama sebetulnya perlindungan itu harus diberikan oleh kita di dalam negeri. Banyak persoalan sebetulnya kejadiannya itu karena masalah di dalam negeri. Tentunya kalau saya terpilih menjadi presiden, maka hal-hal perlindungan itulah yang harus dilaksanakan secara lebih baik, secara lebih ketat. Pada waktu saya menjadi presiden, persoalan itu telah kami coba untuk bisa dilaksanakan. Tetapi tentunya karena saya paroh, waktu itu tidak cukup. Sehingga persoalan yang terjadi di luar negeri itu sebenarnya akibat daripada persoalan di dalam negeri. Perlindungan kalau sudah pergi itu menjadi sangat sulit karena akan mengibatkan hubungan bilateral dua negara. Seperti kejadian beberapa kali yang kita lihat, yang ditayangkan di TV. Sehingga kita sepertinya selalu berada di pihak yang defensif. Suatu hal yang harus segera dilakukan adalah memperketat keluarnya yang dinapakan TKW maupun juga yang disebut TKW ilegal. Karena justru TKW-TKW ilegal inilah yang sangat sulit untuk bisa dilindungi ketika mereka sudah bekerja di luar negeri. Nah yang berikutnya adalah memberi suatu pengetahuan yang lebih baik bagi mereka. Karena biasanya yang tidak mengerti hak-hak itulah yang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan ketika mereka mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak hal yang saya jumpai di kedutaan-kedutaan tempat penampungan mereka melarikan diri maupun juga mengalami suatu penyiksaan. Tapi ini karena sudah ada di luar negeri itulah menjadi masalah kedutaan kita harus berhubungan dengan kedutaan yang lainnya atau pemerintah setempat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega. Pak SBI, Pak Bapak setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi? Iya Ibu Mega saya setuju 200 persen bahwa di dalam negeri itu pangkal dari segalanya. Tentunya kontraknya harus jelas, transparan, disiapkan dengan baik, dengan demikian waktu dia berangkat tidak ada masalah-masalah yang belum diketahui di dalam negeri. Saya sangat setuju dengan pandangan Ibu. Nah kemudian saya tambahkan sedikit setelah di luar negeri, kalau dalam negeri kita terus perbaiki seperti sekarang ini kita terus perbaiki, di luar negeri pun harus mulai ada kerjasama yang konkret antara pemerintah kita dengan negara tuan rumah melalui kedutaan besar maupun konjen. Di Malaysia dulu 40 hari untuk ngurus, sekarang tinggal 3 jam setelah melalui masa 14 hari. Buktinya bisa. Adhan ulangi, atas setenaga kerja telah kita install di banyak kedutaan besar juga relatif membantu. Kemudian kalau ada masalah-masalah, kita berikan pelindungan hukum ternyata juga membantu. Menurut saya mata rantai antara di rumah dengan di luar negeri harus kita kerjakan secara serentak, tetapi memang benar harus beres di dalam negeri dulu seperti disampaikan Ibu Meka tadi. Kemudian kita pastikan setelah di luar negeri pun mereka mendapatkan perlindungan haknya, kemudian bisa berkomunikasi, kedutaannya besar, ulangi kedubesnya lebih aktif untuk mengetahui kalau ada apa-apa dengan tenaga kerja kita. Saya kira langkah itulah yang ke depan mesti ditingkatkan dengan demikian yang disampaikan Bung Anies tadi, mereka yang menjadi pahlawan, mendapatkan pelayanan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri oleh perwakilan kita di negara-negara tersebut. Demikian pandangan saya. Terima kasih. Pak Jekah, bagaimana pandangan Pak Jekah? Sependapat tidak Pak Jekah dengan apa yang dikatakan Ibu Meka tadi? Ya, tentu saya sependapat dengan Ibu Meka, karena hal ini saya kerjakan juga pada waktu saya ke Kwesternyataan Ibu Meka, jadi tentu juga sangat penting. Ibu masih ingat waktu ada nunukan dulu Ibu ya? Waktu ibu ya. Jadi memang masalahnya pertama dalam negeri, ialah persiapan-persiapannya, kerja pelatihannya, dan pengetahuannya tentang hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Tapi sebelumnya, kita harus mempersiapkan juga, ini sebagai tambahan kepada Ibu Meka, kita mempersiapkan kontrak yang baik dengan antar negara tersebut, MOU-nya. Kita harus evaluasi dengan baik. Ketiga, yang juga saya kerjakan dulu sebagai Kwesternyataan Ibu Meka, ialah, mewajibkan semua kerutaan, khususnya Malaysia dan Saudi, untuk, mempersiapkan lawyer-lawyer, pengacara-pengacara, di semua kota-kota penting di Malaysia, dan juga di Saudi, dan sampai sekarang masih jalan, agar semua hal-hal tersebut, kita selesaikan hukumnya di negara tersebut. Jangan nanti pulang baru kita marah-marah. Diselesaikan pada waktunya. Dan itu sudah berjalan, karena masalahnya TKP-nya bukan di Indonesia, TKP-nya ada di Malaysia, ada di Saudi. Jadi disitulah kita selesaikan, kalau tidak bayar gaji, disiksa, dan sebagainya, maka, ketutaran kita, dengan pengecara-pengecara lokal, yang pemerintah bayar, kita harus, katakalah, menuntut, siapa yang bertanggung jawab, di Malaysia itu, di Johor kah, di Kuala Lumpur kah, di Sarawak kah, atau di Riyad, dan sebagainya, jangan nanti pulang baru bermasalah. Itulah hal yang kita harus persiapkan terlebih dahulu, tapi benar, bahwa masalahnya tentu, persiapan-persiapan sebelum berangkat, itu harus lebih baik, semua TKP-TKP yang dipersiapkan buku-buku manual, di mana dia, apa yang dikerjakan, di mana melapor, berapa nomor handphone, di mana melapor. Pak Isif lah, habis waktunya Pak, terima kasih. Jadi, Ibu Mega, tadi sudah dikomentari Pak SBY, Pak JK, ada komentar balik dari Ibu Mega? Ya, semua ngikut saya. Jadi, itu komentarnya Bu ya, semua ikut Ibu itu. Ada tambahan lagi? Tidak, cukup. Oke. Jadi, hadirin sekalian, Bapak, Ibu, Saudara pendengar di seluruh tanah air, saya rasa ada puluhan juta orang Indonesia, yang saat ini mendengar kata TKI, TKW, punya keluarga, punya sana saudara yang sedang jauh. Dan komitmen-komitmen yang malam ini disampaikan, merupakan komitmen yang mereka akan dengar, dan mereka akan perhatikan dalam lima tahun ke depan. Semoga setelah itu sendiri,